Intro Selamat siang perhubungan Kami dari kelompok ekspor ingin mempresentasikan hasil kerja kelompokan Sebelum saya lanjutkan, saya yang memperkenalkan diri terobin dulu Saya, J.H. Sabarulibukong, selanjutnya berdakon Dan sebelah kanan saya, Dio dekat palsu sebagai penjawab Dan Muhammad Biski sebagai nanturan Serta sebagian saya, Muhammad Raffi Kalimiza sebagai penjawab Dan Dara Jurya Albaro sebagai penerbit Keunggulan dari keterbatasan antarulang Pengharu terhadap kelihatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia, dan asli Pertama, pengerjian ekspor Kedua, tujuan ekspor Ketiga, manfaat ekspor Dan terakhir, pengerjian ekspor Adalah penjualan barang keluarga ini Dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kontinitas, serta syarat Penjualan lainnya yang sudah dituduh oleh pihak eksporir dan eksporir Menjalikan harga produk ekspor dalam ekspor Kedua, menciptakan usaha yang kondisi Ketiga, menjaga pembayaran asli Berkespor, ada juga manfaat ekspor Yang pertama, memperluas pasar Yang kedua, menambah demisa negara Ketiga, memperluas demisa negara Keempat, mengenal produk dalam negeri Kelima, meningkatkan lapangan pekerjaan Dan terakhir, menjalin kerjasama antar negara Ini contoh komoditas ekspor Di bagian hasil utambang Contohnya, minyak bunyi Ada alam, besi, baja, anju, emas, temaga, batibaran kecil Di latihan pertanian, contohnya Sayur-sayuran, kacang-kacaman, dan buah-buahan Di latihan pertanian Tereng, minyak sawi, coklat, rada, kina, kopi jagung, dan karek Jasa industri, ada kecil, apa yang jadi Kemen, dan buah-buahan Baik, sampai di sini Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Wah, teman-teman, iya Apakah tujuan Ekspor untuk negara yang menikmati? Selamat siang Perkenalkan, nama saya Chandra Bajaya Saya dari kelompok teknologi Apa yang melatar belakangi kegiatan ekspor? Terima kasih Baik, saya akan menjawab Dari pertanyaan Saita Rangasari Jawabannya adalah Untuk menjual barang ke luar negeri Dan untuk memperbesar pasar Bagi produk Indonesia Contohnya Seperti batib Yang diperkenalkan di luar negeri Akan dapat menambah Pendapatan bagi Indonesia Baik, saya akan menjawab Pertanyaan Saita Rangasari Jawabannya Satu, adanya sumber daya alam Yang melimpa Dua, sebuah negara tidak bisa Memenuhi kebutuhannya sendiri Tiga, uangnya atau sedikit Sumber daya alam di sebuah negara Baik, terima kasih atas terakhirnya Teman-teman Sekian presentasi kami Selamat siang